Pemirsa polisi menetapkan 14 warga Cigeduk Garut, Jawa Barat sebagai tersangka pengeroyokan seorang pria yang diduga maling. Para tersangka memasukkan korban ke dalam karung dan dikubur hidup-hidup di kaki gunung Cikurai. Aparat Polres Garut mengevakuasi jasad seorang pria yang dimasukkan dalam karung dan dikubur di kaki gunung Cikurai. Jasad ini merupakan jasad korban pengeroyokan warga desa Sindang Sari, kecamatan Cigeduk, Garut. Korban dikeroyok warga dengan berbagai senjata tajam karena diduga akan mencuri di sebuah gudang sayur. Polisi kemudian menetapkan 14 tersangka atas kasus ini dan telah melakukan penangkapan. Kapolres Garut AKBP Wirdanto Hadi Caksono menyatakan korban masih hidup saat akan dikubur. Namun salah satu tersangka kemudian menggorok leher korban hingga tewas. Polisi menambahkan warga kesal karena korban sering mencuri di rumah warga. Kemudian setelah saudara Maman tidak sadarkan diri, kemudian langsung dimasukkan ke dalam karung dan kemudian pada saat penguburan ternyata korban masih dalam keadaan hidup. Masih dalam keadaan hidup. Kemudian sekitar kayak itu ada pelaku dengan inisial S langsung datang semasuk ke dalam galian lubang tersebut dan kemudian menghabisi saudara Maman ini dengan melakukan luka sayatan di bagian leher. Atas aksi main hakim sendiri ini, para tersangka terancam penjarah seumur hidup atau 20 tahun penjara. Dari Garut, Jawa Barat, I.I. Solihin, ANYUS melaporkan. Jawa Barat, I.I. Solihin, ANYUS melaporkan.